Aku jadi pengen banget muter waktu Kayak aku pengen banget ngomong terima kasih juga Ke beliau Pengen juga ngomong maaf Belum jadi orang yang Istri yang baik kayak gitu Terus sekarang Mbak Amr pergi gitu Aku sempet ngerasa kayak ya Allah Kau dari kecil aku sendirian terus Ya gitu Sampai nyampe saat ini gitu Kadang dia malam suka mikir kayak gitu Kayak apa emang diciptain Buat sendirian terus ya Enggak lah Kalau aku boleh tanya Meninggalnya tuh karena apa sih Mbak Amr itu meninggal karena Hai guys Welcome back to Ngobrol Asyx Dan hari ini kita kedatangan Wanita cantik di depan saya Ada Mbak Zira Aku manggilnya Zira kali ya Iya Zira aja Aku umur berapa sih? Aku baru 21 Oh adek Ini anak ini Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik Sehat 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 Alhamdulillah Aku tuh kemarin sempet Berapa bulan yang lalu ya itu ya berarti ya? Berarti udah 4 bulan yang lalu ya Sempat Sempat shock juga Maksudnya Aku terus berduka cerita ya Terus sempat shock juga Maksudnya kayak Melihat perjalanan kamu Akhirnya kan jadi Jadi cari tau nih Kenapa sih gitu Itu gimana sih cerita yang Sebener-benernya saat itu tuh Kamu baru menikah Terus menikahnya juga katanya Gak ada pacaran ya Iya Itu gimana dulu awal permulaan Sama Almarhum? Ketemu sama Bang Amr itu Aku dari Instagram sebenarnya Oh oke DM-Deman Lebih tepatnya aku Temenan sama Sahabatnya beliau Oke Terus aku waktu itu minta follow Terus akhirnya di fallback Iya Nah dari situ Itu belum ketemu ya? Belum itu Sama sekali belum ketemu Tapi disitu kita gak Gak DM-an Gak apa Gak ada follow-followan aja Cuman saling follow-follow aja Oke oke Terus tiba-tiba aku datang Ke Zikir Akbar Waktu itu Ketemu kah sama beliau Nah disitu akhirnya baru Kita mulai komunikasi Oke Kayak gitu Cuman komunikasinya gak intens Kak Bener-bener kayak Ya kayak temenan aja Baru intens itu Tiga bulan sebelum nikah Nah Jadi kita itu Gak pacaran Gak pacaran Cuman taruh Saling mengenal aja Saling mengenal aja Terus Tiba-tiba beliau minta nomor Umi aku Oh bukan ke kamu Ngomongnya Tidak Masya Allah Terus Langsung ke Umi Terus disitu Yaudah Beliau pengen minta aku Jadi istrinya Dan kebetulan aku juga Lagi kuliah kan Jadi ada sempat perdebatan juga Di keluarga aku Antara Umi aku sama kakak aku Waktu itu Umi aku bilang Jangan Kalau Umi aku bilang Yaudah gak apa-apa Nikah aja Kan maksudnya Nih jaman sekarang Udah ini ya Biar kamu bisa Ada yang menjaga Kayak gitu Kalau kakak aku Nentang Yaudah selesain aja Dulu kuliah Kamu kan masih muda Takutan nanti Kalau kamu menikah Malah Masa muda kamu Ke apa namanya Enggak Enggak Kamu gak menikmati Masa muda Iya Kayak gitu Terus pada akhirnya Aku bimbang Istihoroh dulu Dan ternyata Jawabannya Menikah gitu Maksud jawabannya Menikah adalah Allah tuh ngasih jalan Yang baik Tiba-tiba Kakak aku Hatinya luluh Tiba-tiba Nginjinin aku menikah Kayak gitu Karena kan jawaban Istihoroh Bukan lewat mimpi aja ya kak Iya Dimudahkan prosesnya Bener Aku manggil kakak Apa bunda ya Apa aja sayang Karena Kayak manggil kakak aja Cantik Jadi malu Bunda aja gak apa-apa Bunda aja Terus Kayak gitu Yaudah Akhirnya Tanggal 10 Juni kemarin Aku Menikah Sama Bang Amar Tanggal 10 Tanggal 10 Juni Juni tahun lalu Tahun lalu Apa yang membuat Kamu kan Kakak setuju Mama akhirnya setuju Tapi kan Di usia muda 21 tahun Apa sih yang membuat Kamu yakin bahwa Almarhum ini adalah Sosok suami yang Cocok untuk saya gitu Sebenernya Waktu awal-awal Itu Aku sempet ragu kak Aku bisa gak ya Aku kan masih muda Aku masih butuh main Aku masih Untuk menjadi seorang istri Apalagi Notabene Istri seorang Anak ulama Apakah aku mampu Apakah aku sanggup Apakah aku sanggup Terlebih Aku juga kan bukan Dari keluarga yang Islamik banget Aku takut banyak Kritikan Takut banyak ini Kayak gitu Tapi Tiba Kayak bukan tiba-tiba Kayak ada perasaan Saat beliau Bilang Dia bakal ngebimbing aku Dengan baik Terus Dari cara beliau Menikahi aku juga kan Dengan cara yang sangat baik Ya kak Dia juga sebelum Menikahi aku Dia juga minta izin dulu Sama guru-gurunya Gitu Sama mamahnya Jadi Aku ngerasa Kayaknya Kalau sama Beliau Aku mampu deh Kayaknya bisa gitu ya Kayaknya bisa deh Kamu 21 Beliaunya Kita seumuran Seumuran Jadi kamu akhirnya Berhenti kuliah Aku gak Nah aku jadi bikin Perjanjian peranikahnya Selama menikah itu Aku gak Dengan alasan apapun Aku gak mau berhenti kuliah Oh Ya gitu Dan beliau nyanggu Bolehin Akhirnya setelah 3 bulan Taruf Menikah Kita menikah Terus jaraknya dari Menikah Sampai Berarti beliau tuh Meninggal 29 November 2021 Berarti kamu berapa bulan Hidup bersama Itu Sekitar 6 bulan Kurang Selama 6 bulan Pernikahan Kamu bahagia banget Bahagia banget Jadi kak Aku itu kan dari Keluarga yang Termasuk broken home Yang gak Dapat kasih sayang Dari orang-orang Dari keluarga Dari yang lain Secara utuh Secara utuh Dan tiba-tiba Aku mendapatkan Kehangatan itu Di beliau Jadi Pas Bang Amrga ada pun Sebenarnya sangat berat Untuk aku Karena pada saat itu Salahnya aku adalah Aku menaruh harapan Dunia aku di beliau Ya kan suaminya Pasti kamu menaruh harapan itu Cuman ternyata Allah Ngasih jalan lain Ya kak ya Situ cukup berat Banget buat aku Tapi aku gak mau Jadikan 6 bulan ini Sampai bersamaan aku Siasia kak Makanya Pas Mas Eidah kemarin Aku inisiatif Bikin novel Yang menceritakan Kehidupan kamu Menceritakan Kisah aku Sama Bang Amr Dalam Novel judulnya 172 hari Karena memang Kebersamaan aku Sama Bang Amr Kalau diharikan 172 172 hari Selama 172 hari Itu selalu bersama Selalu Kita tuh Kayak apa ya Kemana-mana Kemana-mana Berdua Karena masih Pengantin baru Masih pengantin baru Kemana-mana Bareng Dia ada kerjaan Aku ikut Sampai dia ada Tugas ke kampusnya Aku ikut Kayak gitu Bareng terus Dia masih kuliah juga? Masih Kita sama-sama kuliah Masih Kalau aku boleh tanya Meninggalnya tuh Karena apa sih? Bang Amr itu Meninggal Karena Ada Masalah di paru-parunya Ada masalah Di paru-parunya Terus Waktu tuh Beliau dirawat Pas dirawat Ketahuan Juga ada racun Delivernya Ada racun Delivernya Jadi obat Yang masuk Untuk Ngobatin paru-parunya Itu gak berfungsi Dengan bener Jadi Komplikasi ya Komplikasi Kayak gitu Dari masuk rumah sakit Ke meninggal Berapa hari? Cuman 4 hari Gak mencari Second opinion Waktu itu Karena Bang Amrnya Kayak sehat-sehat aja Jadi kondisinya Sehat ya Aku sempat liat Storynya juga kayak Gak yang orang Kritis gitu ya Sangat sehat Masih ketawa-ketawa Masih ini Bahkan saat masuk Ruang ICU aja Dia masih bercanda Masih deh Minta minum Ini deh Itu yang merah-merah Apa Semangka Masih minta Kayak gitu Jadi Kaget lah Kamu Kaget banget Terus dari jarak masuk ke ICU Berapa jam? Masuk ICU tuh jam 4 Sore Sore Terus Sempat masuk Pas abis isya Jantungnya sempat berhenti Waktu itu Disitu aku kacau banget Kacau banget Kayak Kok jantungnya bisa berhenti Kenapa kok bisa? Aku langsung telpon Mama Yuni Aku telpon yang lain Mereka pada nyamperin Terus Jam 10 Keluarga dipanggil semua Itu dokter Ngasih tau Katanya Kemungkinan Bang Amr untuk Pulih lagi itu Hanya 10% Beliau gitu Disitu aku udah lemas Batu ya Allah Aku masih Nggak menganggap Itu nyata Kayak Ya pasti kamu Kaget ya Kaget banget Bener-bener Nggak Nggak ekspetasi Untuk itu Apa namanya Impian aku Ekspetasi aku tuh Bakal bareng sama Beliau Lama gitu Sungur hidup lah Iya Sungur hidup gitu Sampai maut Memisahkan Tapi nggak Cepet juga gitu Iya Terus Jam Sekitar jam 1 Kita Kita udah Nalkinin Semuanya Galama dari itu Bang Amr wafat Insya Allah Tapi dari 172 hari bersama Nggak ada tanda-tanda Sakit Nggak ada Atau ngeluh Kayak aku Nggak enak badan Kayak batuk aja Batuk pilek Dan itu udah biasa Bang Amr itu Kalau misalkan Dia kecapean Pasti dia batuk Atau nggak pilek Dan biasanya Hari-hari besok Paling 3 hari 2 hari Dia sembuh lagi Tapi pas waktu itu Nggak sembuh-sembuh Sampai Akhirnya masuk rumah sakit Sebenernya ke rumah sakit Juga udah beberapa kali Sebelum Sebelumnya beliau Akhirnya wafat Itu Jadi sebelum Rumah sakit terakhir itu Kita sempat ke Banten Ke kampung aku Disitu Emang udah ada aneh Sebenernya Apa itu? Beliau Ngucapin terima kasih Ke semua orang Ngasih hadiah Ke Umi aku Terus ngasih hadiah Ke Mama Yuni juga Kayak Semua yang dia sayang Dia teleponin Dia Apa Aku nggak tau ya Mungkin Beliau sudah ada Firasat Firasat Cuman aku baru nyadar Setelah Bang Amr Gak ada Beliau Nyamperin ke keluarga-keluarga aku Katanya Dia bilang gini Takut nanti gak bisa Takut nanti gak bisa Kayak gitu Sebelum Pas Aku kan Ngejaga Bang Amr Selama 4 hari itu 2 hari Pas 2 hari itu Aku disuruh pulang Karena pada set aku juga sakit Jadi gantian sip Sama Mama Karena kan lagi Covid Jadi gak bisa Gak bisa larang Kayak gitu Terus Bang Amr sempat Ngasih boneka Boneka tuh gede Banget Beliau bilang gini Nanti kan Abang masih ada 10 hari nih Dirawatnya dia 10 hari Nanti ada Kalau kangen Abang Peluk boneka ini aja Kayak gitu Aku disitu Seneng Tapi sekarang Ngeliat boneka Aku gak bisa Masih keinget Masih keinget Kamu ada Firasat gak Kalau Firasat Sebelum pasti gak ada Pas setelah Pasti kamu kayak Setelahnya Oh ini gini Ini gitu ya Sebelumnya aku Cuman ngerasa Yaudah aku Cemas aja Pas aku Ninggalin Bang Amr Di rumah sakit itu Aku Nelfonin beliau Terus aku ngechat Ke beliau Bang Boleh gak Ada aja yang Aku sama Bang Amr Ngomongnya Ada abang Boleh gak Ada aja yang Nemenin abang Gini Intinya Ada yang gak bisa Gak bisa Sendirian Kayak gini Ada cemas banget Kayak gitu Aku ngechat Bang Amr ke Bang Amr Ngevece Gak apa-apa deh Dosehatin aja dulu Kayak gitu-gitu Ternyata Pas Bang Amr udah wafat Aku baru sadar Ternyata rasa Cemas itu Rasa pengen nangis aja Bawanya Ternyata mungkin Udah virasat Kalau aku bakal Ditinggal Wow Terus kamu Berapa lama tuh Setelah Almarhum Gak ada Berapa lama Kamu bisa kuat Sebenernya Sampai saat ini pun Aku masih pura-pura kuat Karena Cukup sulit Aku Menaruh duni aku Pada beliau Hidup kamu Menaruh hidup aku Ke beliau Dan Belum juga Di tengah jalan Aku harus Mulai start Ulang lagi Men Apa namanya Ngambil Langkah Awal lagi Gitu Sebenernya Untuk sekarang Juga Mau bilang Kuat Juga Sebenernya Enggak Gitu Aku cuman Berusaha Untuk kuat Karena Cuman itu Satu-satunya Jalan aku Untuk terus hidup Bun Cuman itu Satu-satunya Cara aku Untuk Bangkit Bang 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 Kenangan apa sih yang paling kamu ingat selama 172 hari itu? Bang Amr itu suka bercanda bun. Bang Amr suka bercanda, suka sesuatu hal yang tentang beliau itu. Aku selalu ingat kayak suaranya aja kadang masih suka. Kedengeran. Kedengeran gitu di kuping aku. Tapi memang dari pas masuk rumah sakit itu kata-kata maaf, kata-kata terima kasih itu sering mau terucap dari mulutnya. Aku juga sampai bingung dan baru sadar sekarang. Dan hal yang paling aku sesalipada saat itu, aku gak ngomong terima kasih dan maaf balik ke beliau. Gak engeh lah kamu. Karena aku gak engeh, tapi disitu aku kadang nyesel. Kayak Bang Amr minta maaf terus ke aku, terima kasih ke aku, terima kasih ade udah nginjinin abang jadi suaminya ade. Kayak terima kasih, dia juga ngomong terima kasih ke kakak aku udah nginjinin aku nikahin aku ke beliau, kayak gitu. Dan pada saat itu aku ngejawabnya, kenapa abang terima kasih, kenapa abang minta maaf, abang sembuh, abang sembuh. Aku bilang gitu. Tapi pas gak ada, aku jadi pengen banget muter waktu kayak aku pengen banget ngomong terima kasih juga ke beliau. Pengen juga ngomong maaf belum jadi orang yang istri yang baik, kayak gitu. Tapi pasti Bang Amr udah denger. Iya lah, kamu udah namanya, pasti udah dimaafkan, udah semua lah pasti ya. Maksudnya, kalau mungkin mengambil dia di waktu yang tepat, ya kan kita, pasti ada jalan yang lebih baik lah mungkin buat kamu ke depan gitu. Aku ampe speechless nih. Ini ada apa nih? Video tentang apa? Oh, coba ditayangin deh. Kalau mau diubah tuh aku pengen, papa-mama gak cerai. Terus, papa aku gak lebih dulu ninggalin aku. Aku pengennya tuh kayak ngerasain punya pegangan gitu loh. Kayak datang ke rumah, ada papa, ada mama. Oke, kalau aku lihat dari sini memang kamu mama-papa berpisah? Iya, mama-papa aku berpisah sejak aku kecil. Terus mama di? Mama aku di... Ada punya, menikah lagi? Iya, menikah lagi. Papa? Papa aku meninggal. Dari kamu kecil? Dari aku umur 8 tahun. Jadi kamu merasa gak punya pegangan. Dan biasanya gitu, kalau kita jauh dari papa, gak deket, kita pasti mencari suami untuk menjadi pegangan kita. Benar, benar. Makanya kamu, saat kamu menemukan dia ya, kamu udah semua tuh tertuju ke dia gitu. Aku naruh dunia aku bener-bener, aku ngerasa aku dapat kehangatan, aku mendapatkan sosok yang aku impikan gitu. Dari beliau. Gak pernah marah ya? Gak, gak pernah. Berarti gak pernah berantem ya? Karena masih pengantin baru juga. Ada banyak juga pengantin baru yang berantem. Aku 2 bulan nikah berantem. Canda-bercanda, biar kamu happy nih. Ada lagi apa tadi? Headline berita tentang gangguan mental. Ini tadi? Ada lagi headline berita. Tentang gangguan mental. Ini apa nih? Kisah hidup Nazira Syafa, istri almarhum Amir Azikra, orang tuanya bercerai dan sempat. Nah, ini kenapa nih kamu kena gangguan mentalnya nih kenapa? Aku tuh kadang-kadang ya, makanya aku tuh paling benci yang namanya perpisahan. Karena aku juga salah satu orang yang menjadi anak yang dampak, anak dari orang tua yang berpisah gitu. Jadi aku tuh kadang, aduh kayaknya egois banget orang tua harus begitu gitu. Tapi kita gak pernah tahu ya, orang tua punya ceritanya masing-masing yang kita juga gak tahu. Kalau kamu sendiri kenapa ngerasa, sampai karena kamu ngerasa pengen gangguan mental tuh kenapa? Karena mungkin pada saat itu kehidupan aku juga berat kan ya. Aku tinggal sama orang lain yang dimana. Oh kamu gak tinggal sama mama? Enggak. Jadi mama aku kemana? Aku lima bersaudara tapi kita bepencara semua. Kenapa? Karena kakak aku gak tahu kemana yang pertama udah nikah terus kakakku yang kedua juga mungkin sama kayak aku lagi nyari jati diri. Aku juga diurus orang gitu. Karena pada saat itu umi aku cuman bawa adik aku yang paling kecil. Jadi aku, kakak aku, kembaran aku semua pisah. Kayak gitu. Jadi yang aku bilang aku gak punya pegangan karena jadinya sejak kecil itu aku harus serba perfect bagaimana caranya aku diterima orang. Jadi aku harus limiter. Oh capek. Aku harus serba bisa karena kalau gak gitu aku takut ditinggal. Sebenernya. Kamu tinggal sama siapa itu? Sama waktu itu aku punya guru, guru ngaji. Dan alhamdulillahnya yang aku paling bersyukur sampai sekarang aku jatuh bukan ke tangan yang salah. Aku jatuh diurus sama guru ngaji aku. Jadi selama aku goyah seperti itu yang mereka ajarkan ke aku adalah agama. Jadi sejatuh-jatuhnya aku, aku gak hancur banget gitu loh bun. Sebenernya aku takut banget ditinggal. Aku mungkin. Kak kenapa gak ikut mama? Pada saat itu mama aku punya suami. Dan kemungkinan pada saat itu gak bisa untuk ambil aku. Oke mungkin secara perekonomian saat itu gak sanggup untuk ambil dari satu. Iya gak bisa ngambil aku. Jadi aku juga gak punya, gak punya apa ya. Gak bisa juga untuk. Pada saat itu aku ngerti umi aku juga butuh hidup. Pada saat itu umi aku punya penyakit kanker. Dan suaminya yang menolong beliau gitu. Aku juga bersyukur. Mungkin dulu aku benci ke umi aku. Tapi sekarang aku berpikir lagi. Aku bersyukur umi aku bertemu sama beliau. Karena mungkin kalau umi aku gak ketemu beliau, umi aku gak selamat gitu. Karena umi aku punya kanker payudara yang pada saat itu tuh udah sangat parah. Tapi kenapa gak ikut tante atau om? Kenapa kalian ikutnya ke orang lain? Ya namanya keluarga ya bun. Ya 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 ya. Oke oke ngerti. Ya tapi dengan kamu bilang tadi. Ini mungkin yang terjadi dengan orang-orang lain. Yang saat kita ikut orang. Kita harus serba bisa. Perfe kita takut nanti kita diusir. Atau kita takut kalau kita nakal kita dibuang. Ya itu yang aku. Itu perasaan yang sakit banget loh. Iya. Aku gak pernah ngeluh akhirnya. Aku selalu merasa bisa. Karena aku pada akhirnya. Aku harus selalu berada di kaki aku sendiri. Kayak mau aku sakit. Mau aku. Aku harus kuat gitu. Karena kalau misalkan aku gak kuat. Siapa yang mau nopang aku. Selain diriku sendiri. Jadi jadinya pada saat itu aku kena penyakit. Bukan kena penyakit mental. Ya mental aku hancur pada saat itu. Iya. Karena mungkin aku goyah lontang-lantung juga. Makanya aku kuliah jurusan psikologi. Karena selain aku ingin membenahi diriku. Aku juga mungkin nanti bercerita untuk membantu orang lain. Yang mungkin pernah. Merasa kesepian seperti aku. Kayak gitu. Makanya. Terus sekarang Mbak Amr pergi gitu. Aku sempat ngerasa kayak. Ya Allah. Kau dari kecil aku sendirian terus ya. Sampainya sampai saat ini gitu. Kadang dia malam suka mikir kayak gitu. Kayak. Apa yang mau diciptain buat sendirian terus ya. Enggak lah. Aku jadi sedih. Enggak lah. Enggak mungkin. Mungkin. Mungkin ada jalan yang lebih baik kali buat kamu. Nanti setelah ini mungkin Allah akan memberikan kamu seseorang lagi. Nanti yang terbaik buat kamu. Kan kita gak pernah tahu ya. Karena kamu orang yang baik. Pasti kamu akan ditemukan sama orang yang baik lagi. Amin. Perjuangan kamu berat banget ya. Tapi aku tuh. Ya sedikit banyak mungkin. Walau cerita kita berbeda. Tapi apa yang kamu alami tuh. Aku bisa punya bayangan gitu. Gimana. Sakitnya seorang anak. Harus mengalami itu. Dan sekarang kamu ditinggal lagi gitu. Makanya kayak aku dulu kenapa. Milih suami tuh. Enggak milih yang kaya. Enggak milih yang anak siapa. Atau apa. Aku milih yang aku tahu bakalan bertanggung jawab dan setia gitu. Nanti kamu akan ada di fase yang. Seperti itu juga gitu. Terus sekarang kamu tinggal sama siapa? Untuk saat ini aku tinggal sendiri sama bibi aku. Karena aku mau tinggal di rumah kakak juga gak enak ya. Kakak aku kan udah berkeluarga. Tinggal sama umi aku juga gak enak. Dan Alhamdulillah. Bang Amr adalah laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Kayak seolah beliau udah tahu. Bakal ninggalin aku. Waktu di bulan keempat. Aku dihadiahin rumah. Asya Allah. Dengan nama aku. Oh ya? Di surga banget itu soal marhum. Aku aja kaget banget loh bun. Kayak kita nikah belum sampai. Belum setahun gitu kan. Kok udah berani ya beliau ngebeliin aku rumah. Kayak gitu. Mungkin kan dia tahu cerita kamu. Kisah kamu. Satu hal yang Bang Amr. Nyampe aku sekarang nyampe inget gitu. Adek kan dulu gak punya rumah. Nah ini rumah adek nih sekarang. Adek bebas mau adek apain. Mau adek pasang apa disini silahkan. Abang manumpang dia bilang gitu. Ini rumah adek. Rumah ini yang kamu tinggalin sama dia? Iya. Aku gak tahu. Obrolan yang seperti itu ternyata bermakna besar banget buat aku. Beliau ngasih aku rumah. Karena dia tahu dari dulu aku mengharapkan sebuah rumah. Walaupun misalkan yang aku butuhkan adalah keluarga. Tapi sedihnya beliau paham dengan adanya rumah. Aku bisa merasakan kehangatan. Seperti itu. Sampai sekarang kayak wow. Makanya aku gak nyesel milih beliau. Aku gak pernah nyesel ketemu sama beliau. Makanya aku bilang Bang Amr adalah hadiah terbesar buat aku. Di hidup aku yang sangat sedikit berantakan. Bang Amr tuh kayak cahaya ya. Ada hadiah pokoknya aku ngerasa Allah baik banget sama aku. Karena Bang Amr udah ngasih Bang Amr untuk aku. Walaupun gak lama. 172 hari. Hanya 172 hari. Dikasih kamu kenyamanan rumah buat kamu. Dan dia tinggal dalam keadaan juga baik-baik saja. Itu kan juga jalannya Allah buat kamu dalam hidup kamu berarti kan. Terus sampai kamu akhirnya akan merilis buku tentang jalan cerita hidup kamu. Kapan launchingnya? Udah launching. Alhamdulillah. Kakak dibawain buat bunda tuh. Dibawain dong bun. Ah dibawain. 172 hari aku ikhlas tapi aku rindu. Ini ya bukunya. Masya Allah. Ini apanya? Hempers biasanya. Ini dijual dimana? Itu dijual ada di Shopee juga bun. Ada di Tokopedia. Buat yang nonton harus beli nih. Kita harus support. Dan semua aku penasaran pengen baca nih. Apa sih inti cerita disini yang pengen kamu sampaikan ke orang lain tuh apa? Ini buku ini tuh aku menceritakan kebaikan Bang Amr. Pelajaran-pelajaran yang Bang Amr kasih ke aku. Aku tuai disitu semuanya. Tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri. Tentang bagaimana kita mencintai orang yang kita sayang. Seperti ibu, anak, istri. Kayak gitu. Karena Bang Amr adalah tipe orang yang penyayang. Beliau sayang banget sama mamahnya. Beliau sayang sama aku istrinya. Bahkan ke umi aku juga sayang. Ke orang lain pun dia sayang gitu ya. Ke orang lain beliau sayang. Sampai ke anak supirnya. Ke orang-orang yang kerja sama beliau. Sangat menyayangi Bang Amr itu hub luminan nasnya benar-benar penyayang ke manusia yang lain tuh benar-benar ini banget. Kayak gitu. Makanya aku banyak banget belajar dari Bang Amr dari situ. Terus cara beliau menghargai gurunya. Bang Amr adalah tipe orang yang sangat mencintai gurunya. Dan sangat patuh gitu. Sangat nurut banget apapun yang diomongin gurunya. Beliau apa namanya pas dipelajari kayak gitu. Aku ngasih disitu intinya menjadi laki-laki yang baik. Bang Amr itu kan baru umur 20 ya Kak. Baru umur 20. Tapi aku pas ngeliat kemarin beliau wafat. Banyak ulama, banyak ustad-ustad yang ingin menyentuh pujasatnya gitu. Wow mulia banget gitu. Mungkin kemarin-kemarin aku sedih karena ditinggal Bang Amr. Tapi sekarang aku sedih apakah nanti aku meninggal bakal sehebat beliau ya. Bakal banyak orang yang ingin mendoakan aku ya. Saking aku bersyukur Bang Amr milih aku. Aku tuangin semua di buku itu. Cara beliau memperlakukan istrinya. Cara beliau memperlakukan suami, apa namanya? Keluarga istrinya. Beliau ngasih hadiah ke mamahnya. Tapi beliau pasti ngasih hadiah juga ke umi aku. Dengan ibaratkan kayak dengan nominal atau barang harga yang sama. Gak pernah ngebeda-bedain. Karena beliau bilang. Saya mencintai mama. Dan saya mencintai ibu mertua saya. Karena tanpa umi. Si Rang gak bakal ada disini. Kayak gitu. Jadi. Beliau tuh sangat penyayang. Dan beliau selalu bilang. Rahmat Allah itu luas banget deh. Dia tuh gak pernah ngeliat manusia. Itu. Bukan salah. Gak pernah ngeliat manusia itu pendosa. Menurut dia semua manusia itu sama. Dia bilang itu mau dia ada di atas. Mau dia pake songkok seatas ini. Semua manusia sama. Dia bilang gitu. Semua. Pasti dapet rahmat Allah. Makanya aku tuangin semua kebaikan Bang Amr. Kedalam buku ini. Oke Zira. Terakhir nih. Harapan kamu. Buat hidup kamu ke depan tuh apa? Aku berharap. Aku akan terus menjadi. Anak perempuan yang baik. Yang selalu sayang sama orang tua. Yang selalu menjaga dirinya. Aku pengen menjadi berguna. Untuk orang-orang yang aku sayang. Kayak gitu aja sih. Aku pengen menjadi orang yang berguna. Aku pengen. Menjadi orang baik. Karena belum tentu. Aku ngomong disini. Aku lebih baik dari yang orang nonton. Kayak gitu. Aku pengen. Terus. Terus menerus. Memperbaiki. Belajar lagi. Aku belajar. Kuliahnya masih? Kuliah masih. Cuman aku sekarang lagi cuti dulu. Karena sangat pusing untuk. Senesan aku lagi. Kau lagi belajar. Sampai kamu masih berduka. Kayaknya memang berat ya. Tapi kamu mau selesain kan? Aku mau selesain. Alhamdulillah ya. Semoga. Kuliahnya cepat selesai. Kamunya bisa. Bahagia lagi. Tetap mengenang suami tuh. Itu pastikan selamanya lah ya. Tapi kamu juga harus. Menjalani hidup kamu ke depan. Semoga semuanya lancar. Dan semua cita-cita kamu bisa tercapai. Terima kasih ya. Udah datang kesini. Makasih banyak. Makasih juga ya. Udah mendengar aku. Iya. Oke guys. Aduh aku sampai mewek nih. Aku tadi karena malu. Karena nahan. Tuh coba. Karena memang aku tuh selalu. Yang namanya cerita-cerita tentang anak. Orang tua. Dan lain-lain tuh selalu membuat aku kayak. Ingat-ingat banyak hal gitu. Ya buat kalian yang di luar sana. Mungkin semoga apa yang kita bicarakan tadi. Bisa banyak. Yang baik-baiknya diambil. Yang gak baik ya jangan diambil. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Anyada ya jangan diambil. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax